selamat berjumpa kembali teman-teman pada kesempatan kali ini Uniflo ingin mengajak teman-teman semua untuk menyaksikan keindahan aneka tanaman miyana yang termasuk ke dalam jenis sultan dan premium di kebun Uniflo tanaman miyana jenis sultan dan premium merupakan tanaman miyana yang biasanya memiliki kekhasan dan juga keindahan yang lebih dibandingkan dengan yang berjenis lokal umumnya untuk volume pertama Uniflo akan membawakan 6 jenis miyana sultan dan premium yaitu miyana sultan skorpio miyana sultan ratu miyana premium arjuna miyana premium gatot kaca miyana tricolor dan miyana premium kembang api nah kita akan bahas satu persatu ya teman-teman selamat menyaksikan miyana yang pertama yaitu miyana sultan ratu miyana ratu merupakan miyana yang sangat cantik mempesona elegan dan berkesan mewah sebagaimana layaknya ratu maka dari itu tidak heran jika ia dimasukkan di dalam golongan miyana yang sangat cantik mempesona miyana sultan tentunya akan membuat ia menjadi kurang manis bukan pertumbuhan miyana ratu ini tergolong tidak terlalu lambat ya untuk ukuran sultan apalagi jika didukung dengan media yang gembur dan poros bernutrisi insya Allah ia akan cepat meninggi dan daun-daun barunya akan terus bermunculan selanjutnya miyana sultan skorpio atau kalajengking miyana sultan yang satu ini sudah saya bahas ya di video umiflo sebelumnya merupakan salah satu miyana yang masih langka dan memiliki bentuk yang unik di pinggir daun-daunnya terdapat rumbai-rumbai berbentuk jari-jari kecil warnanya ketika muda berwarna pasta lembut dan kemerah-merahan dan jika terus diberi sinar matahari yang banyak warnanya akan berubah menjadi lebih gelap jadi jika teman-teman ingin mendapatkan warna yang lebih lembut sebaiknya meletakkan tanaman yang satu ini di tempat yang teduh parsial atau di bawah paranet yang agak tebal yang ketiga miyana premium arjuna miyana arjuna merupakan miyana bak bangsawan yang sangat menawan daunnya bertekstur tebal dan kesat serta bergelombang unik berwarna kuning atau hijau muda dengan lis merah atau marun di sekeliling pinggir daunnya apabila kita meletakkan miyana arjuna di tempat yang kaya dengan sinar matahari maka warna-warnanya akan semakin jelas cerah dan cemerlang tapi jangan terlalu terik ya teman-teman karena jika terlalu terik daun-daunnya akan menjadi kurang segar dan sedikit crispy miyana ini sebagaimana miyana ratu memiliki pertumbuhan yang tidak terlalu cepat dan tidak pula lambat yang keempat miyana premium gatot kaca wah tanaman miyana yang satu ini sangat gagah dan elegan ya teman-teman pinggir daunnya bergerigi dan terdapat sebaran warna merah hati di seluruh permukaan daunnya yang hijau segar tanaman gatot kaca ini sangat suka dengan matahari bahkan matahari yang terik sekalipun warna-warnanya akan semakin keluar dengan jelas dan tegas miyana gatot kaca ini bisa bermutasi menjadi beberapa warna ya bahkan bisa mencapai hingga 4 warna yang kelima miyana premium kembang api miyana ini jika warnanya keluar semua merupakan salah satu miyana yang benar-benar sangat cantik dan mempesona karena warnanya bergradasi hingga beberapa warna mirip sekali dengan semburan kembang api itu sebabnya ia dinamakan demikian untuk mendapatkan warna-warni yang cantik seperti itu kita harus meletakkan miyana ini di bawah sinar matahari langsung dari pagi hingga sore hari apabila dia kekurangan sinar matahari maka warnanya akan menjadi kusam dan hanya berwarna hijau dengan motif kehitaman saja tentunya akan menjadikan miyana kembang api ini kurang menarik bukan miyana ini termasuk jenis yang subur dan cepat sekali pertumbuhannya sehingga mudah untuk dikembang biakkan dia juga termasuk yang suka sekali dengan air jika kita terlambat menyiramnya tanaman akan menjadi tidak segar dan layu jadi ketika teman-teman melihat tanaman miyana kembang apinya layu walau di siang hari sekalipun segera siram ya medianya tapi pindahkan dulu ke tempat yang lebih teduh sampai ia segar kembali yang keenam miyana premium tricolor miyana ini merupakan salah satu favorit di kalangan para pecinta miyana daunnya bergerigi pada pinggirnya warnanya yang berwarna-warni benar-benar sangat mempesona dan indah untuk dipandang mata miyana tricolor sangat menyukai matahari jika diletakkan pada tempat yang full sinar matahari warna merah maupun kuning pada daunnya akan bermunculan jelas dan indah sedangkan jika diletakkan di tempat yang teduh dan sedikit cahaya maka warna daunnya akan menggelap jadi jika teman-teman ingin mendapatkan warna-warni yang indah dari miyana ini jangan ragu untuk menjemurnya langsung di bawah matahari ya untuk miyana tricolor ini berdasar pengalaman saya sangat disukai oleh hama belalang dibanding miyana-miyana jenis lainnya jadi teman-teman mesti selalu waspada ya cek selalu miyana-miyana kita dari serangan hama yang satu ini nah itu dulu ya 6 tanaman miyana sultan dan premium dari kebur umiflo insyaallah akan kita review lagi tanaman miyana-miyana lainnya pada video-video berikutnya sampai jumpa kembali teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati